Ketugas Kesehatan Positif COVID-19, 2 Puskesmas dipasang kayu ditutup. Oknum Lurah Rangas dijatuhi hukuman denda 3 juta rupiah dan subsider 1 bulan penjara atas pelanggaran netralitas ASN. Gubernur Sulbar berikan bantuan alat tangkap dan perahu bagi nelayan di Pamboa. Halo selamat pagi pemirsa, Aini Sulbar kembali hadir menemani aktivitas Anda pagi ini dengan berbagai informasi yang penting dan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yovni Priscila dalam Aini Sulbar. Kita awali berita pertama pemirsa kampus teknik sipil Universitas Andijema Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Sebanyak 21 ruangan termasuk ruangan kelas, lab, ruang rektor, sekretariat, mahasiswa, dan musola. Timi nafis Polres Palopo masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran.